Halo guys, welcome back again to the channel teman-teman semuanya Kembali lagi dalam lanjutan karir yang sudah di puncak ya guys Kita sudah ada di endingnya Dimana kita akan bertanding melawan Swiss Yang secara mengejutkan bisa mengalahkan Francis pada laga semifinal Dengan skor yang cukup besar bahkan 3-1 bro Ada apa dengan Francis ya? Apakah mereka terlalu mengandalkan Mbappe? Dan disini kita sudah bisa seperti dinobatkan menjadi top skor dengan 12 gol Karena kemarin kita mencetak hat-trick kedua kita Di kelaran Euro kali ini Dan Mbappe udah gak bisa ngejar kita karena udah tersingkir Yang bisa ngalahin kita paling tinggal Amdo nih di posisi ketiga dengan 6 gol dan cukup jauh 6 gol ya guys Masa ya dia mau menang lawan Spanyol 6-0 6 gol agregat atau dia bikin 6 gol Kayaknya gak mungkin ya Wups, salam jat Oke, kita langsung masuk aja bro Ke game nya Final Euro 2024 Spanyol Lawan Switzerland Nacho dan juga Granit Saka disana Dan ini dia wah ada yang cedera bro Kenapa nih dia nih Wah dia telek Wah 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 dia cedera parah ya 11 hari Dan ini dia Kita dapat hat-trick Almost there Almost there Almost there Dan ini dia Yuk Langsung masuk aja ke partai puncak Partai final Yang sepertinya gak akan lebih sulit Dari pertandingan-pertandingan kita sebelumnya Melawan Jerman dan Portugal kemarin ya Sombong amat Dan ini dia Tidak ada yang berubah dari line up Spanyol Murata di depan Kemudian ada Olmo dan Torres Di kanan dan kirinya Di tengah ada Merino, Peri dan Rodri Di belakang ada Grimaldo Fernandes, Sinacho, Laportes dan Carvajal Keeper nya Beruntung banget ya Simon langsung diganti Dipindahin dia Ditukar sama Ramiro Final Olimpia Stadion Berlin Gokil ada piala nya bro Wah ini pertandingan 2 tim dengan gang warna merah ya guys Ini dia babak final kita Di penghujung pertandingan Euro yang mempertemukan Spanyol dengan Swiss yang secara mengejutkan bisa mengalahkan Francis Dengan skor 3-1 Oke Sip Nah dapet Sip Nah bener-bener Morata dikasih bola mulu ya Nah kan Iyak diturun lagi malah Ini Aduh baru mau gua asut bro Wah hampir bro Wah hampir bro Ambil saja guys Terlalu tinggi sedikit Pressure nya gak lebih berat dari kemarin ya Maren 2 laga kita berat banget pressure nya bro Nah Nah Desss Wah shit pelanggaran shit Oke bisa nih Oke bisa nih Akep Sini Nah Langsung Wah Really good pass padahal ya Kita bener-bener jadi nomor 10 tapi posisinya penyerang ini kayak begini mah Ini Ini Desss Eh shit 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 Gak pelanggaran shit Wah ampun gak pelanggaran kita ditabrak begitu Wah bahaya dong Bahaya dong Wah ini yang bikin Prancis kalah Untung keeper kita rescuenya bagus banget Gila serangan baliknya mantep banget Bisa langsung ketemu keeper begitu dia Desss Sake Okafor gagal bikin gol Sip Nah Dapet loh Aduh Gak ditahan dulu aja bro Embolo 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 bikin gol tiba-tiba Wah 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 Secara mengejutkan Suis ngegolin duluan bro Emang back kita ya kurangnya lapor sih sama Nacho ini kurang bagus bro Wah Wah What a surprise bro Ampun langsung dioper gue suruh membawa bola sendirian kayaknya nih Boleh Boleh ayo Bayangin guys Bayangin guys Emang strateginya gak ada ini Spanyol Kasih bola ke kita aja udah Gak ada yang turun lagi tuh Gak ada yang turun lagi tuh Gak ada yang turun lagi tuh Gak ada alasan buat males lagi bro Biarin aja All mama Ferran Torres itu Gak bisa diharapin dia ya Nah Dakep Gak juga duel loh Nah itu Ampun di belakangin lagi capek-capek Ferran Torres Ini Sini Ampun Jelek banget Wih Hah Berat-berat ya Berat-berat Wah Berat-berat Des Keampunan somer 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 Jago kali dia Gagok bola begitu bro Pulang kawan di rodri Cuga semua jadi defensive midfielder Nah Ilah gua ampe lari larian ini Gak tenang gua ninggalin belakang juga kenapa ke kita lagi guys padahal depan dah kosong Remo Froyler wah ini banyak pemain Liga Inggrisnya bro embolo Froyler kosong bisa-bisanya lewat nah kesana olmo nya malah masuk ke tengah kabar olmo aduh susah banget bro gue capek banget lari-larian itu mau rata sini nah sulut masih yang gagul nah gitu bro olmo akhirnya berguna juga ya huh olmo olmo kerja juga di akhirnya satu sama secara mengejutkan ya Spanyol harus tertekan begini embolo sebuah bola bagus begitu dia ah kan Carvajal embolo embolo sip lah kenal lu kabar bro gue lari dulu dong bener langsung dioper gue emang agak lain temen kita ya nah ampun kok galeran harusnya nge-oper kita gak dioper ya guys sama agak lain temen kita embolo embolo aduh kok gocek semua bro bahaya cakep untung ada roll dari disana gila Swiss ngeri juga mainnya ya panas Perancis kalah loh aman iya sip naik buruan gue udah susah itu mau ditekan aduh bukan ke gua lagi berikutnya ya kagal juga gila morata udah melakukan semua yang dia bisa ya guys nah waduh press dong nah udahlah abis guys habis-habis habis-habis tuh babak pertama yang secara mengejutkan tidak berjalan mulus padahal di awal tadi kayaknya udah mulus banget buat Spanyol tiba-tiba embolo bikin gol babak kedua laga final antara Spanyol menghadapi Switzerlet jangan langsung maju dong wah bener-bener langsung maju bro tuh ampun maksa banget des gagal juga aduh gak dapet lewat doang bolanya ya awas itu bahaya tuh kalau lewat ya habis ya ah press gua press lu nah gila gak tuh morata pekerja keras banget ya ah ini yang bikin lama nih aduh susah bro ga minta ya gua ya gua ga minta itu guys awas bahaya press bagus press lagi terus nah cakep jangan kasih ruang bahaya nah buang aja bro bagus wah offset dong kita ternyata dibuangnya oh 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 enang dua 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 ventingasi jauh ampun ditutupin terus ya guys kita mau SMD dua 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 Nah they all söz waaah gagal wuh Runtores diganti pemain yang belum ngapa-ngapain ya nah ketinggian apa-apa bro siapa tahu keepernya belum siap ya kan kita nyerang terus nih tinggal sampai kalah aja nih Nacho ini nah itu dia ya ampun gagul to goal memang udah kita guys ya ampun sampai situ doang dari kemarin jok cornernya sekacau itu aduh kena dong hei pulang nah kocak buat gak ada yang pulang aduh gokil gua sampai pulang ke situ bro wuh gak ada orang dong saka ternyata baru dimasukin disitu dimainin dan tadi gak ada dia ya wops gila gila gak ada yang loncat gua bantuin dah hmm ya ampun kalah lagi gua bantuin gua bantuin ya ampun gila 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 juga panik peker panik ognit nah waktunya serangan balik Morata ayo kamu bisa ajak lari aja bro nah itu dia kira Morata Soloran brother Morata Soloran gokil bener-bener nih Spanyol digendong Morata nggak bisa keeper kiranya gua bakal nendang ke tiang jauh kan ini dia Spanyol akhirnya unggul Amduni Amduni nggak bisa dia kayaknya ngejar topskor kita ya Akanji Akanji mau kemana Kaji ayo masih 70 menit kalian udah males aja loh eh kerja-kerja mau juara nggak nggak mau juara ya udah tapi gue mau nah sip karfa udah kecapaian kayaknya di sana wah si asus nafas bro ini dia baru dimainin dia alarnya kenceng banget begitu pendek aja kita langsung jagain sini nih karena dia mau main pendek ngapain pelatih kita ngomel-ngomel lu yang bener aja makanya main kenceng banget kok mana Laporte pedri pedri asus nafas asus nafas Hoeksy menit law pekerja bal ini Bro ah itu itu setelah sih wah gila Morata bener-bener ya udah kayak Lewandowski bro di Polandia gendong-gendong dia ketinggian bro nah sundul waduh main produk ya kita harus minta emang Hai Ayo kawan gua nggak ikut turun dulu nih udah capek banget Morata bro LVD nah cakep aku dioper gue emang enggak tahu malu yang kalau bisa dioper lagi gua wayar Jabal itu ya ampun larinya kesono malah temen gua Hai wah Morata udah capek banget ya bahaya-bahaya awas kawan pres woi Rodri kerja Rodri Ayo nafas nasib air jabal air jabal nah Hai itu dia kosong itu ya ampun jadi subuh Aduh susah banget nah sudah aja Bro ah offset kawan offset-offset wow offset-offset wow kira gua mau dioper dalam chat kotak-kotak aja itu kita guys offset-nya gila Hai gila 21 loh tuh kalau tadi gua udah tenang itu ayah Akanji Akanji kita harus ngepress banget nih Ayo press dong eh kalian nih tenaga-tenaga muda Ayo 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 LVD yuk satu menit Bro serangan terakhir mereka nih bisa kerebut aja nih nah kerebut nah menang menang kita juara kita juara kita juara kita juara kita wah tiga menit ternyata baru lihat gua woi habis-habis Bro wuuu spain has won the Europe tahun jenis 24 kan bener tipernya yang somber ber mana Maratha ini pahlawan pahlawan sesungguhnya nggak disorot malah ini dia penyerahan biala merata top skor dapet piala juga nggak sih ayo angkat-angkat-angkat-angkat ini dia champion of Euro 2021 24 spain perjalanan yang nggak mudah karena Spanyol tergabung dalam grup yang berat bersama Itali Kroasia dan Albania di fase knockout harus menghadapi Hungaria tim kuda hitam berhasil mengalahkan Hungaria harus berhadapan dengan tuan rumah Jerman bahkan harus ditentukan di laga adu penalti setelah menghadapi Jerman menghadapi Portugal bahkan melawan Portugal sebegitu sulitnya ya Bro dan di final gua kira kita akan menang mudah ternyata kita semua dikagetkan dengan goal dari seorang dan embolo pemain klub liga Inggris ya aduh siapa nama timnya gua lupa tuh Nottingham Forest tapi Spanyol berhasil bangkit dan memenangkan laga final dengan skor 21 sungguh kemenangan yang sangat dramatis dan manis selesai sudah perjalanan lead your nation seorang Alvaro Morata membawa tim Spanyol menjadi champion of the Europe 2024 ternyata bener-bener Alvaro Morata jadi penggendong disini guys padahal gua kira dia akan lebih enak mainnya lebih enteng ternyata sebegitu susahnya ya Bro wow apakah kita harus ambil tim-tim yang di bagian kanan Italia mungkin Perancis Inggris disana lawannya nggak terlalu berat sebenarnya tapi ini dia akhir dari perjalanan Alvaro Morata dengan dua misinya membawa Spanyol menjadi champion dan membawa dirinya sendiri untuk menjadi top score Euro 2024 walaupun nggak ada pialanya ternyata entah Golden Boots atau apa ya guys ini ini dia the end of the tournament alright teman-teman thank you buat semuanya yang udah nyaksikan perjalanan ini kira-kira ada 5 atau 6 part ya sampai ke final ini jangan lupa untuk di subscribe teman-teman karena subscribe dari teman-teman sangat berharga buat channel ini jangan lupa juga untuk di like komen dan share video-video dari channel ini agar video dari channel ini bisa tersebar kemana-mana bisa menjangkau orang-orang lain di luar sana kalau kalian suka kasih tahu ke teman kalian guys segitu aja dari gua gua pamit good bye pribadi see you when I see you again you